Intro Bukan hal baru lagi kalau Indonesia menjadi penghasil cengkeh terbesar di dunia Seperti sekarang saya mau panen cengkeh di kebun yang luasnya mencapai 30 hektare lebih Tetap ikuti jejak saya, Jajah Kota Alam Cengkeh merupakan rempah yang pernah menjadi primadona dunia Dulu harga jual 1 kg cengkeh di pasar Eropa setara dengan 7 gram emas Pohon cengkeh yang berada di perkebunan Selokaton Kendal, Jawa Tengah ini rata-rata berusia lebih dari 60 tahun Pohon cengkeh mengawali musim panen pertamanya setelah berusia 6 tahun Ini tangganya yang bawah harus beberapa orang karena kalau misalnya sendiri ini berat banget Butuh bantuan, ini kurang lurus Panen di ketinggian seperti ini bukanlah hal mudah Apalagi bagian tidak terbiasa seperti saya Ini sekarang mau diketul talinya ke atas Oke Siapa yang mau naik? Bapak Hati-hati ya Pak ya Nah ini sekarang giliran saya naik Tangganya ini sebenarnya bisa muat maksimal sampai 3 orang Jadi memang ukurannya cukup besar Pohonnya pun ini tinggi sekali sesuai dengan usianya Usianya pun sudah lumayan tua Sekitar ya puluhan tahun kurang lebih dari tahun 61 Terima kasih telah menonton Tidak dalam satu hari misalnya lagi panen besar Semua cengkehnya itu diambil, dipetik Jadi memang ada pilihannya juga Cengkehnya yang benar-benar sudah matang Seperti saya pegang Ini ada warna merahnya Merah-merahan di sini Baik buruknya kualitas cengkeh Tak hanya dilihat dari kandungan airnya saja Kadar kotoran pun menjadi salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi harga jual Saya penasaran untuk nyobain rasanya secara langsung Karena biasanya kan sudah diolah dan dicampur dengan masakan Tapi kalau ini benar-benar dari pohonnya Saya mau cobain bu Ayo Baru di ujung lidah Ini rasanya sudah pedas Faktor penjemuran ikut menentukan kualitas cengkeh Jika waktu panen bersamaan dengan musim hujan Membuat kualitas cengkeh tidak akan maksimal Penjemuran untuk buah cengkehnya sendiri ini memakan waktu sekitar 3 sampai 5 hari Kalau benar-benar cuacanya lagi panas Nah ini sudah ada yang dijemur sekitar 5 hari Ya 5 hari ya bang Nah ini berubah warna menjadi coklat dan agak lebih menyusut juga Ini yang sudah siap untuk dijadikan bahan bumbu masakan Hmm wanginya sih sudah agak berubah ya Tak hanya buah cengkeh saja bermanfaat Setiap bagian tanamannya mulai dari batang hingga daun bisa digunakan Satu, dua, tiga, tisu langsung semua Oh, tisu lain Terus mas Di dalam cengkeh terdapat minyak astiri dan kandungan eugenol Eugenol inilah yang dicari sebagai bahan pembuatan minyak wangi Minyak esensial dan obat antiseptik Untuk satu penilingan Biasanya kalau untuk masyarakat disini Langsung membuat 4 kuintal daun cengkeh Di dalam kering ya Harus kering ya Karena kalau misalnya basah dia akan dengan airnya semakin banyak Nanti kualitas minyaknya mau jadi jenai Ini kita harus ambil Ditekan-tekan Karena benar-benar harus padat Udah kencang? Sebelah sini udah kencang Harus dipastikan semuanya sudah kencang Rapat supaya uapnya tidak keluar Di depan sana itu adalah tempat pembakarannya Nah, itu yang tadi saya bilang jiding Nah, ini kalau pembakarannya Itu nggak pakai apapun Tapi pakai daun Memanfaatkan daun yang tadi sudah disuling Jadi nggak dibuang Digunakan untuk proses pembakaran seperti ini Jadi bahan bakar ya Dibutuhkan panas tinggi untuk proses pembakaran ini Tidak main-main Panas apinya mencapai 2000 derajat Celcius Setelah 8 jam penyulingan Uap dari penyulingan akan mencair Minyak daun cengkeh langsung keluar menuju tempat penampungan Ini hasil penyulingannya berada di sini Tapi kalau misalnya secara sekilas dari atas Kita nggak bisa melihat langsung minyaknya Karena minyaknya itu mengendap di bagian bawah Sesuai dengan masa jenisnya yang lebih berat dibanding air Jadi kita harus disedot dulu untuk melihat hasilnya seperti ini Ini udah minyak semua Kalau dari harumnya Ini aromanya seperti rempah-rempah Karena memang dari cengkeh Dari kehangatannya Ini tidak terlalu panas Jadi cocok kayaknya untuk para bayi Kalau misalnya pakai minyak kosong Pakainya minyak ceng kayak ini Karena memang alami dan juga Harumnya Ini bikin saya tenang sekali Ikuti jejak saya Jejak petualan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!